semua. Kembali lagi kita bertemu di Kulapit Prodia seri ketujuh. Pada seri ketujuh ini kita akan membahas tentunya mengenai pemeriksaan penunjang tiroid dan interpretasinya dengan pembicara kita yang sudah hadir pada pagi hari ini yaitu Dr. Dr. Trijuli Editarigan SPPD KMD Finasim. Apa kabar Dr. Trijuli? Sehat dok? Baik Pak, sehat semua ya. Semoga lebih baik dari waktu ke waktu ya. Amin, baik dok. Baik Bapak Ibu dokter sekalian. Untuk Bapak Ibu dokter yang akan bertanya dipersilahkan untuk menuliskan pertanyaannya nanti di kolom Q&A yang telah tersedia. Pertanyaan akan disampaikan setelah sesi pemaparan. Baik tanpa berlama-lama lagi kita dengarkan paparan dari Dr. Trijuli. Kepada Dr. Trijuli kami persilahkan. Terima kasih Mbak Ana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera. Dan karena masih dalam suasana lebaran saya mengucapkan mohon maaf lahir batin untuk teman-teman yang merayakan. Dan juga tentu harapannya kita terus membaik, terus lebih semangat dalam melayani dan juga selalu berusaha menjadi teladan untuk teman-teman sekitar, keluarga, dan sebagainya. Di tengah-tengah hari keluarga, para guru besar, para senior, dan sejawat saya diminta untuk sharing terkait dengan pemeriksaan laboratorium tiroid ya. Dan ini saya kira topik yang sangat penting ya. Karena kita masih sering menemukan pemeriksaan-pemeriksaan tiroid yang tidak pada tempatnya, tidak perlu. Pemeriksaan yang under ordered ya, atau over ordered ya, tidak sesuai dengan konteks klinis dan seterusnya. Dan perlu dipahami bahwa pemeriksaan-pemeriksaan laboratorium tiroid itu umumnya mahal ya. Mahal karena pemeriksaan hormonal, pemeriksaan molekul antibodi, protein, itu pemeriksaan yang sophisticated dan mahal ya. Jadi kita diminta betul-betul precise dalam memesan sesuai dengan konteks kliniknya, tidak over, tapi juga tidak under ya. Sehingga untuk keadaan-keadaan yang kita curigai berasal dari kelainan tiroid itu kita bisa evaluasi, baik itu kita inklusifkan atau kita eksklusifkan ya. Kira-kira ini karena ini sangat apa ya, sangat tergantung dari pemahaman basic ya. Jadi harus diulang basic knowledge-nya atau kolateral knowledge-nya ya. Sehingga kenapa begini, kenapa begitu, kenapa periksa ini, kenapa periksa itu. Itu sangat tergantung dari pemahaman basic knowledge dari ilmu tiroidologi. Penyakit tiroid ini sering ya, kalau di bidang endokrin ini nomor dua setelah diabetes ini adalah kesarian. Dan kalau saya lihat teman-teman penyakit dalam, internis saja sering sekali rikuh ya mengelola kelainan-kelainan tiroid ini, apalagi dokter umum ya. Sehingga saya kira kita harus lebih sering mensosialisasikan, sering belajar, sehingga nanti penyakit-penyakit tiroid ini sebagian cukup dikelola oleh internis, sebagian cukup dikelola oleh GP ya. Tidak perlu semuanya, harus ke endokrinologis ya. Nah, nanti akan saya ceritakan atau saya jelaskan dalam konteks klinisnya ya. Jadi akan saya relasikan dengan keadaan pasien-pasien di lapangan. Jadi tidak melulu menceritakan teorinya, tetapi saya coba nanti kaitkan dengan kondisi pasien, realitas pasien di lapangan. Nah, teman-teman kita tahu bahwa kelenjar tiroid kita ini bentuknya unik ya. Bentuknya unik ya. Kayak kupu-kupu seperti ini. Biasanya dia mulai ada atau berada di cincin trachea 2, 3 ya. Berada di bawah kartilagu krikotiroidia ya. Di sini ada membrana krikotiroidia yang sering dijadikan lokasi melakukan krikotiroidia. Kalau anak-anak ketelan bakso dan nyangkut di atas gitu ya. Kalau nggak ditolong segera itu meninggal. Nah, ini di membrana krikotiroidia ini harus ditusuk ya. Sehingga ada hubungan langsung antara trachea dengan dunia keluar dan akhirnya pasiennya jadi selamat. Nah, tentu kalau kita lihat, ini kelenjar tiroid ada lopus kanan, ada ismus, ada kiri. Sebenarnya secara empirologi ismus itu berbeda dengan lopus kanan, dengan lopus kiri. Kadang-kadang ada lopus tambahan yaitu lopus piramidalis namanya ya. Dan ini biasanya pembuluh darahnya beragam dari capang-carang arteri tiroidia superior, arteri tiroidia inferior ya. Dan ini mendarahi kelenjar tiroid. Sebenarnya kelenjar tiroid itu normalnya tidak terlalu banyak pembuluh darahnya. Pada keadaan-keadaan tertentu seperti grip dan sebagainya terjadi hiperfaskularisasi ya. Hiperfaskularisasi. Dan kelenjar tiroid kita ini unik kerjanya dan itu lebih resisten dengan infeksi ya. Lebih resisten dengan metastasis kanker dari lokasi lain dan seterusnya. Dan kalau kita lihat, kelenjar tiroid kita ini berada di depan trachea, kemudian berada di depan esophagus biasanya dan berada di kiri di tengah-tengah antara arteri karotis komunis kanan dan kiri. Kalau kita lihat dari proyeksi belakang, ini ada beberapa kelenjar paratiroid kecil-kecil. Sebenarnya kadang-kadang ada tumbuhan kelenjar tiroid yang muncul dari aspek posterior dari kelenjar tiroid ini. Jadi kayak variasi tumbuhan kelenjar tiroid yang tunggu ke belakang gitu, kayak gantung gitu ya. Tapi itu nggak terlalu banyak sebenarnya. Nah ini beratnya sangat beragam. Biasanya berat kelenjar tiroid pada wanita itu lebih ringan dibandingkan dengan pria ya. Kebanyakan di keperstakaan disebutkan rangenya itu sekitar 18 sampai 24. Tapi kalau itu saya perhatikan, itu adalah untuk orang-orang barat. Tapi kalau untuk orang-orang Asia itu lebih kecil ya. Bisa 14 atau 16 sampai sekitar 20 ukurannya gramnya. Tapi dibandingkan dengan kelenjar-kelenjar tiroid yang, eh kelenjar-kelenjar indokrin yang lain, kelenjar tiroid memang termasuk kelenjar yang paling besar. Dan di kanan-kiri ini ada karotip sheet namanya. Di sinilah biasanya berada, mulai ada berada kelenjar ketah pening. Kelah kelenjar ketah pening yang men-drainase cairan nymph yang berasal dari kelenjar ketah pening. Itu ada beragam lokasi ya. Terutama yang dari level 3, 4, 5, 6, dan kompartemen sentral. Jadi di leher kita itu normalnya sekitar ada 300 kelenjar ketah pening. Tetapi memang tidak nampak dalam kondisi normal ya. Begitu juga dengan paratiroid, umumnya tidak nampak dalam kondisi normal. Karena kelenjar paratiroid itu normalnya ukurannya sekitar 5 x 3 x 1 mm. Nah, ini penampakan mikrostrukturnya. Kalau kita potong ya kelenjar tiroid kita, maka dia akan menampak seperti apa namanya, follicle-follicle seperti ini. Yang di tengah-tengahnya ada danau yang berisi koloid. Yang utamanya itu adalah terdiri dari tadi hormon-hormon produksi, ada enzim dan sebagainya. Dan ini yang membentuk itu adalah sel-sel tiroid. Tiroid ini. Ini yang bentuknya follicle-follicle. Dan disinilah terjadi proses pembentukan hormon tiroid tersebut. Kemudian di storage di koloid ini ya. Selain itu, selain itu juga ada sel C namanya. Sel C. Ini adalah sel yang secara spesifik mensekresikan kalsitonin. Kalau tadi para tiroid itu mensekresikan para tiroid hormon, hormon paratiroid, maka sel C ini itu mensekresikan kalsitonin. Kalau kalsitoninnya terlalu tinggi, maka kalsiumnya akan rendah. Jadi kalsitonin itu bersama dengan paratiroid itu bekerja dalam metabolisme kalsium. Jadi kalau paratiroid hormon itu meningkatkan kalsium, maka kalsitonin itu menurunkan kalsium. Makanya biasanya pada kanker yang berasal dari itu, sel C itu, yang kita sebut sebagai medulleri tiroid karsinoma, itu temuan klasiknya adalah kalsitoninnya tinggi, tetapi kalsiumnya rendah. Berlawanan dengan adenoma paratiroid yang kalsiumnya biasanya tinggi. Nah, di luarnya ini ada kapiler yang sebagai tempat transport ke sirkulasi sistemik yang membawa produksi terutama tadi hormon T4 dan T3 yang diproduksi dari polikel. Nah, teman-teman, ini adalah metabolisme iodine, jadi bahan mentah dari hormon tiroid kita itu adalah iodine. Jadi orang yang asupan iodine-nya secara normal, maka dia juga akan berproduksi atau memproduksi hormon tiroid yang normal, kalau tidak ada patologi dalam klinggal tiroidnya. Jadi iodine yang diserap itu di gastrointestinal, itu diserap secara sempurna biasanya, kemudian masuk ke plasma, dan sebagian itu diekskresi di hijau. Kita tahu pada orang normal, kebutuhannya itu sekitar 150 mikrogram per hari, tetapi kalau dia hamil, itu bisa lebih meningkat sampai 250 kebutuhannya atau 300 iodine per hari. Dan dengan strategi fortifikasi garam beriodium, sekarang sudah sangat jarang kelainan akibat kekurangan-kekurangan iodine. Kecukupan dari asupan iodine itu biasanya kita lihat dari ekskresi total dari iodine yang diekskresikan 24 jam. Kemudian nanti dari plasma, ini sebagian itu akan memasuki atau homing ke kelenjar tiroid. Nanti akan kita deskripsikan secara detail bagaimana sintesis dari kelenjar tiroid dan molekul-molekul ini yang nantinya akan kita ukur dalam keseharian praktek klinik. Kemudian juga di sel-sel somatik, terutama sel-sel liver, tadi yang sudah dibentuk, hormon tiroid, itu sebagiannya akan dirubah dari T4 ke menjadi T3 dengan proses iodinasi. Tadi kita tahu bahwa iodin yang tadi diabsorpsi baik di GI juga akan setelah melalui sirkulasi juga berada di saliva, di gastric juice, di AC, dan kemudian sebagian tadi kembali diekskresikan ke ke FESES. Makanya ada obat-obatan yang menghambat ekskresi iodium di FESES sehingga terjadi reabsorpsi. Atau menghambat reabsorpsi sehingga ke FESESnya bisa lebih banyak yang dibuang. Kadang-kadang kita gunakan kita gunakan obat-obat tertentu untuk menghambat reabsorpsi iodin di saluran cernak. Itu temuan-temuan atau manfaat klinik dengan obat-obatan tertentu. Nah, teman-teman sekalian, kita fokus tadi setelah masuk ke sirkulasi, maka iodium itu akan masuk ke follicle tadi. Follicle itu akan mengalami proses strapping melalui simporter yang namanya nis simporter, sodium iodida simporter. Nah, setelah masuk ke dalam follicle, maka dia akan mengalami oksidasi. mengalami oksidasi dengan bantuan tiroid peroksidase dan H2O2. Sehingga molekul iodide tadi, iodine tadi menjadi lebih aktif. Dan dia yang sudah lebih aktif itu, dia bisa berikatan dengan gugus tirosin dari protein khusus yang diperoksidiksi oleh tiroid yang namanya tiroglobulin. Jadi, ikatan antara iodida yang tadi sudah aktif karena mengalami proses oksidasi dengan tiroglobulin, itulah yang namanya proses iodinasi. Proses iodinasi dan kemudian mengalami proses organofikasi. Tiroglobulin tadi yang sudah ditambah dengan beberapa molekul iodium. Dia akan terbentuk beberapa jenis molekul iodium. Molekul hormon tiroid. Bisa dalam bentuk mono iodin tirosin atau diiodin tirosin. Ini dia. Jadi, kalau dia berikatan dengan satu iodin, ya mono. Kalau dia berikatan dengan dua iodin, ya diiodin tirosin. Jadi, tiroglobulin yang berikatan dengan iodin, itu namanya jadi MIT atau DIT. MIT ini akan mengalami proses skopling, ya penyatuan. Jadi, kalau dua molekul DIT akan menjadi tetra-iodo-tirosin, yang kita sebut sebagai T4. Tapi kalau satu molekul MIT dengan satu molekul DIT, ya tri-iodo-tironin. Dan inilah tadi molekul hormon tiroid yang sudah terbentuk di follicle. Nah, teman-teman sekalian. Jadi, molekul-molekul T4 dan T3 inilah yang akan nanti masuk ke aliran darah dan akhirnya ke target organ. Jadi, sebagian besar hormon tiroid kita itu akan dibentuk dalam bentuk T4, sebagian kecil dalam bentuk T3. Tetapi dalam efek biologiknya sebagian besar itu nanti akan dirubah atau dikonversi menjadi T3. Jadi, inilah pemain-pemain yang nantinya ini menjadi indikator klinis kita. Misalkan kita periksa T3, periksa T4, kita periksa Ft4, kita periksa Ft3, kita periksa TSH, kita periksa tiroglobuling, kita periksa TPO atau anti-TPO. Jadi, ini adalah proses-proses sintesis yang terjadi di intrafoliker yang kita nanti jadikan indikator pada saat evaluasi. Nah, teman-teman sekalian tadi sudah disebutkan bahwa produk utamanya itu adalah T4. T4 ini ini yang paling banyak. Paling banyak. Sebagian besar itu bentuknya dalam bentuk produksinya dalam bentuk T4. T4 kita ya, tiroxin singkatnya. Tiroxin itu half-life-nya seminggu. Seminggu half-life-nya. Jadi, ini jadi pemahaman ini juga akan kita gunakan dalam praktek klinik nanti ya. Jadi, kalau pasien sudah ditotal teriduktomi, misalkan, maka seminggu kemudian baru dia akan berkurang setengah kadar T4-nya. Nah, T4 ini nanti akan dikonversi menjadi T3, terutama menggunakan enzim Diodinase 2. yang lain tadi adalah T3. T3 itu sebenarnya adalah aktif hormon. Inilah yang punya efek metabolik. Dan sebagian besar dia sebenarnya adalah hasil perubahan dari T4 dan T3. Sebagian kecil saja yang tadi diproduksi sendiri di kelenjar tiroidnya. T3 ini half-life-nya satu hari. Satu hari. TSH itu half-life-nya kira-kira satu jam. dan T4 ini bekerjanya nanti di intracellular. Nah, jadi kalau kita lihat produksi sehari T4 itu lebih kurang 100 mikrogram. 100 mikrogram. Jadi jangan lupa bahwa kita kebutuhan iodium kita itu sekitar 150 ya. Sebagian tadi diekspresi dari ke urin, sebagian diekspresi ke fesis ya. yang jadi bahan hormon jadi, hormon T4 itu sekitar 100 mikrogram. Kemudian yang menjadi hormon T3 itu sekitar 6 sampai 10 mikrogram. Tetapi jangan lupa tadi nanti T4 ini sebagian besarnya akan dikonversi menjadi T3. Kemudian T4 akan dikonversi menjadi reverse T3 dalam jumlah yang kecil. Pada keadaan-keadaan tertentu seperti NTI, NTI karena ada gangguan dari enzim D-yodinase 2, maka T4 itu terhambat konversinya ke T3. Jadi akhirnya dirubah ke reverse T3. Reverse T3 ini juga kita bisa ukur pada NTI itu kadang-kadang kalau kita butuhkan data reverse T3 kita ukur dan akannya pada non-tiroidal iknas itu sangat meningkat karena memang jalur normal yang harusnya ditempat menjadi T3 itu dirubah menjadi arahnya dari T4 menjadi reverse T3. Dan kalau kita lihat teman-teman itu molekul-molekul ini itu sebagiannya ada yang terikat dengan protein karirnya tapi sebagian kecil tidak terikat atau dalam bentuk molekul bebas 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 atau free nah ini yang lebih detail lagi jadi hariannya itu T4 kita produksinya sekitar 100 kalau T3 6 sampai 10 jadi rasionya sekitar 14 nah jangan lupa ini T4 ini dirubah menjadi T3 ya sebagian besar dirubah jadi T3 dan yang tadi dari bentuk yang perubahan-perubahan tadi itu sebagian besar itu terikat dalam bentuk molekul protein ya protein binding jadi memang yunium itu dia harus terikat dengan apa dengan protein bindingnya agar bisa circulating ya agar bisa circulating dalam plasma nah ini kalau kita lihat dalam darah itu maka sebagian besar T3 atau T4 terikat dalam bentuk protein karirnya yaitu thyroid binding globulin thyroid binding prealbumin atau trans-tiritin nama lainnya atau albumin itu sendiri nah ini ya hampir sebagian besar 99% itu T4 itu terikat dalam bentuk dengan protein bindingnya ya hanya 0,03 ya yang terikat tidak terikat ya nah ini yang T3 juga demikian padahal sebenarnya yang dalam bentuk free inilah yang memiliki efek biologik ya nah jadi teman-teman sekalian tadi protein T4 T3 itu ini kalau kita mau ukur langsung tapi juga sebenarnya dia kalau bisa kita ukur dalam bentuk yang bebasnya tapi sebagian besar kita ukur dalam bentuk apa terikat dengan protein yang lain itulah yang kita sebut sebagai total T4 atau total T3 ya nah ini protein karir ilmu tentang protein karir ini juga penting karena kalau dia misalkan protein karirnya meningkat maka totalnya itu bisa false tinggi false tinggi ya misalkan ini orang yang dengan kehamilan maka total binding globulinnya itu akan meningkat sehingga nanti total T4 nya kalau kita ukur pada wanita hamil itu bisa normal bisa normal atau bisa tinggi itu padahal sebenarnya dia dalam kondisi normal-normal saja jadi makanya kita tidak periksakan total T4 pada wanita hamil karena dia TBG nya steroid binding globulinnya tinggi sehingga nanti kalau kita ukur T4 total bisa false tinggi false tinggi ya keadaan-keadaan lain juga bisa menyebabkan dia rendah rendah total binding globulinnya jadi bisa terukur T4 totalnya atau T3 totalnya itu false rendah false rendah jadi bisa mempengaruhi atau mengelabui keadaan kondisi nah inilah kondisi-kondisi kenapa misalkan pada wanita hamil atau pada kondisi-kondisi sedang mengkonsumsi obat-obat tertentu kita lebih memeriksakan free T4 atau free T3 nah ini karakter molekulnya potensinya tentu T3 lebih tinggi karena ini adalah bentuk aktifnya kemudian protein bound hal 5 tadi saya kira sudah diinikan nah ini teman-teman sekali ya jadi sebenarnya T3 itulah yang punya efek biologik ya dan T3 tadi kita tahu T3 itu kalau sudah masuk ke dalam intrasel dia akan berikatan dengan tempat tertentu target gennya dan dia dengan adanya kompaktor tertentu dia akan mensimpulasi proses-proses di intranukleusnya ya transkripsi translasi sehingga akhirnya terjadi terbentuk protein-protein tertentu protein-protein tertentu inilah yang nanti bisa mengatur pertumbuhan ya metabolisme karbohidrat metabolisme lipid kemudian metabolisme protein mengatur regulasi panas basal metabolik dan sebagainya jadi dengan efek T3 yang berada di intrasel ini di intrasel target maka akan terjadi pengaktifan proses transkripsi translasi dari gen-gen tertentu sehingga akan terbentuk protein-protein tertentu dan protein-protein tertentu itulah yang akan mengeksekusi keadaan klinis apa yang menjadi tugas utama dari hormon-hormon tiroid tadi nah teman-teman sekalian hormon tiroid kita itu ada regulasinya sebenarnya regulasi macam-macam regulasinya ada macam-macam cuma ini yang kita coba munculkan yang perlu dipahami adalah regulasi yang namanya feedback mechanism jadi kita tahu tadi kalau terbentuk meningkat T4-T3-nya maka dia akan memberikan sinyal ke hipotalamus dan juga ke hipofisis agar mengeram produksinya mengeram produksi TSA-nya kita tahu bahwa TSA itu yang mensimulasi pembentukan hormon di tiroid begitu juga kalau rendah dia akan memberikan sinyal ke hipotalamus dan ke pituitary agar lebih banyak lagi produksinya sehingga semuanya ini seperti keseimbangan yang berjalan dengan baik normal seperti orkestra nah pada keadaan keadaan penyakit tertentu ini feedback mechanismnya ini terganggu misalkan pada grief lenjar tirutnya itu menjadi otonom menjadi otonom jadi walaupun TSA-nya sudah ditekan rendah tapi tetap dia produksinya jalan terus sendiri padahal harusnya kalau TSA-nya sudah rendah itu tidak memberikan sinyal atau menghambat produksi tapi karena dia jalan sendiri produksi sintesis hormon tiroidnya berjalan terus walaupun dalam kondisi TSA-nya sudah rendah ini adalah lokasi-lokasi defectnya kalau terjadi hipotiroidisme kalau dia di tiroid ya primary hipotiroidisme dan seterusnya nah baik itu saya kira ilmu dasar atau prior knowledge kalau kita ingin memahami fenomena klinis penyakit-penyakit tiroid lab-labnya karena kita sangat tergantung dari lab-labnya untuk mengevaluasi kelenjar tiroid kita dan setelah kita memahaminya maka kita perlu juga memahami bagaimana bagaimana menginterpretasi laboratorium hasil pemeriksaan dari beragam indikator tadi hormon-hormon yang kita sudah sampaikan dan kita sudah sebutkan sampai sini ada yang mau bertanya gak mungkin ada yang mau bertanya kayaknya ada yang bertanya ya dok ada pertanyaan dok dari nah ini ilmu laboratorium nanti teman-teman lab yang jawab ya pemeriksaan radio munisinya ya ya dok ini ada pertanyaan dok tapi terkait metode ya dok ya itu pemeriksaan pemeriksaan teknik pemeriksaan itu juga perlu tahu ya sedikit ya agar nanti kita bisa bisa menginterpretasinya dengan baik ini saya kira ilmu lab ini juga silahkan teman-teman Prodia nanti jawab ya ya baik dok ini pertanyaannya dibacain aja langsung dok apa ada ya boleh nah ini penyebab pemicu seseorang mengalami hipotiroid dan hipertiroid ya jadi ini saya kira ini pertanyaan dari Nabila teman-teman sekalian penyakit tiroid itu beragam macem-macem ya macem-macem secara klinis ya pasien tiroid itu bisa saja dia mengalami hipertiroid bisa mengalami hipotiroid tetapi juga bisa mengalami iotiroid walaupun ada patologinya ada kelainan tiroidnya ya jadi macam-macem kalau hipotiroid itu bisa karena grief bisa karena adenoma toxic bisa karena plumber disease bisa karena dia misalkan ada ATSH Oma dia bisa karena penyakit mola penyakit tropoblas ganas atau sengaja makan hormon tiroid ya faktis ya karena ingin kurus jadi dia juga mengalami kelebihan hormon tiroid jadi macam-macem itu jadi tergantung sebabnya tergantung sebabnya nah sekarang kenapa seseorang itu menjadi katakan hipertiroid tergantung tergantung sebabnya tergantung penyakit dasarnya teorinya macam-macam contoh yang paling sering grief sebagai penyebab terbanyak hipertiroid misalkan tiroidnya macam-macam ada faktor genetik ada faktor misalkan gangguan hormonal ya ada faktor misalkan kontak dengan endocrine disruptors ya kontak dengan bahan-bahan polutan yang lain hidup yang tidak sehat stressful macam-macam jadi kita nggak bisa nih harus secara spesifik membahasnya satu-satu begitu juga misalkan hipotiroid kenapa orang mengalami hipotiroid ya tergantung kalau dia dioperasi dia total tiroid-tiroid ya hipotiroid tapi kalau dia nggak ada apa-apa terus jadi hipotiroid kebanyakan itu karena tiroiditis autoimun kronik misalkan Hashimoto kenapa orang menjadi Hashimoto ya itu tadi ada faktor genetik ada pernah episode dia mengalami kekurangan yudium waktu muda ada dia kontak dengan endocrine disruptors macam-macam teorinya ada gangguan hormonal tertentu hidup yang tidak sehat dan sebagainya jadi teman-teman orang mengalami hiper atau hipo itu tergantung dari penyakit dasarnya jadi makanya kan ini suka mendiagnosisnya hipertiroid hipotiroid itu nggak cukup ya nggak cukup sampai situ doang harus sampai ke diagnosis etiologi kalau hipertiroid itu kan cuman hanya bilang demam gitu diagnosisnya padahal demam itu bisa karena DB bisa karena tipes bisa karena COVID bisa karena pneumonia bisa karena macam-macam jadi dokter yang baik itu explore cari sebab kenapa dia menjadi demam kenapa dia menjadi hipertiroid nah itulah yang diobatin ya jangan mengobatin gejalanya saja dengan obat-obat tertentu tapi cari ya apa sebabnya apa sebab apa yang mendasari penyakitnya itu ya selalu berfikirnya bekerjanya dalam praktek sehari-hari seperti itu ya nah ini ada pertanyaan lagi anonimus oh ini anonimus nih grief yang dalam terapi dengan OAT ya TSA-nya rendah dan FTM-nya juga rendah nah ini dalam terapi jadi teman-teman kalau pasien grief ya dia sudah diberikan terapi biasanya FTM-nya turun dulu tapi TSA-nya belum naik TSA-nya belum naik karena kekunci dianya TSA-nya itu kekunci artinya feedback mekanismnya itu belum normal harusnya kan FTM-nya dengan TSA itu naik turun FTM-nya naik TSA turun FTM-nya turun TSA naik kan gitu normalnya tapi pada grief yang sedang dalam awal-awal terapi enggak demikian jadi jangan langsung diturunkan kalau saya kalau kita bisa periksa lab-nya tiap bulan ya FTM-4 TSA-nya jangan diturunkan dosis OAT-nya walaupun FTM-4-nya sudah rendah kalau TSA-nya masih rendah paksa 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 kembalikan aksis feedback mekanismnya itu normal ya jadi paksa dia naik TSA-nya paksa naik jangan diturunkan nanti kalau trendnya TSA-nya sudah naik apalagi di atas 2,5-3 baru berpikir untuk menurunkan obat antitiruitnya jadi jangan diturunkan obat antitiruitnya awal-awal terapi kalau grief kasusnya sedang dalam pemberian OAT di awal-awal jadi dia nggak langsung naik itu bukan berubah jadi hipotiroid kadang-kadang di stop terus dikasih ganti dengan Eutirog itu salah saya lihat itu ngobatinnya berdasarkan temuan lab-nya jadi yang sering itu kan ini udah jelas ini grief dia tempatnya turun TSA-nya masih rendah itu di stop obatnya kemudian diberikan lepotiroid itu juga salah menurut saya jadi kalau dia grief tetap dilanjutkan saja dulu sampai TSA-nya naik kadang-kadang overshoot itu penyakitnya kalau grief di overshoot dikit nggak apa-apa nggak usah di stop obat antitiruitnya terus diganti dengan lepotiroid turunkan saja 50% lebih nanti ulang lagi satu bulan nanti ulang satu bulan nanti TSA-nya akan turun sendiri dan FTP4-nya akan naik sendiri normal karena kita untuk pengobatan grief itu kita targetkan FTP4-nya normal gitu ya cara approaching-nya jangan kadang-kadang dikasih antitiruit kadang-kadang dikasih lepotiroxin tergantung lab-nya padahal jelas-jelas ini pasiennya grief antibody-nya positif dan sebagainya saya sarankan demikian di lapangan kalau mengelola penyakit grief jangan dirubah-rubah walaupun dia overshoot pasiennya menjadi TSA-nya meningkat lontak sedikit ya baik semoga menjawab ya dok atas pertanyaannya tadi sayang sekali nama dokternya tidak disebutkan baik yang untuk dokter Nabila juga tadi semoga terjawab ya dok pertanyaannya untuk saat ini baru itu aja sih dok pertanyaannya saya lanjut dulu ya ya boleh silahkan dok sudah nampak ya ya sudah dok ya jadi teman-teman sekalian di lapangan itu kalau kita mengevaluasi kemungkinan ada masalah tiroid penyakit tiroid penyakit tiroid kebanyakan itu untuk inisialnya menggunakan pemeriksaan TSH karena TSH kita itu sangat sensitif dengan perubahan hormon tiroid ya pada kondisi yang pada kondisi normal itu sangat sensitif dengan perubahan T4 dan T3 ya jadi TSH itu kan driver pengontrol dari hormon tiroid kita jadi dia cepat berubah alfheimnya juga pendek ya dengan perubahan T3 dan T4 jadi kebanyakan itu sebagai inisial evaluationnya kita memeriksakan kadar TSH ya kadar TSH nah teman-teman sekalian ini tipsnya dan triksnya nih kalau teman-teman yakin ini ada kelainan hormon kelainan tiroid ya biasanya kita periksanya couple TSH dengan FT4 tapi teman-teman kalau gak yakin hanya sekadar tujuannya mengeksklud ini gak yakin saya ada kelainan tiroid gak ada tanda-tanda hipo hiper dan juga tidak ada pembesaran kelenjaan tiroid teman-teman cukup dengan periksa TSH saja tapi kalau teman-teman yakin ya lebih cenderung diagnosis kerjanya ada kemungkinan besar kelainan tiroidnya teman-teman couple aja periksanya TSH dengan FT4 jadi nanti gak usah diulang-ulang lagi ngambil darahnya jadi misalkan ini yakin toxic nih cuma diperiksa TSH saja ternyata TSH-nya betul rendah baru nanti diperiksakan lagi FT4-nya itu kan jadi double ngambil darahnya puncture-nya untuk di waktu yang tapi kalau yakin langsung aja couple periksanya TSH-S atau TSH ya dengan FT4 ya kemudian menginterpretasinya tentu lihat nih kalau TSH-nya turun TSH-nya turun lihat baru FT4-nya jadi awalnya lihat dulu TSH-nya kalau turun kemudian FT4-nya juga turun ya kemungkinan di sentral ya walaupun ini sebenarnya awal-awal dari hipotiroid yang sekunder ya kalau dia sudah beradaptasi hipotiroid yang sekunder itu FT4-nya turun atau rendah TSH-nya normal jadi kita mendianosis hipotiroid sekunder itu bisa dengan TSH yang rendah FT4 yang rendah atau TSH normal FT4 yang rendah ya kalau TSH-nya turun tapi FT4-nya normal inilah yang disebut sebagai subclinical hyper subclinical hyper itu apa maksudnya subclinical hyper itu maksudnya adalah sesekali sesekali itu FT4-nya melonjak tinggi di atas ambang normal kita tahu bahwa hormon itu selalu naik turun di dalam darah hormon itu selalu naik turun di dalam darah pada saat kita tidak ambil darahnya kita tidak periksa dia ada episode dia naik FT4-nya jadi memang naiknya tentu-tentu karena produksi yang berlebihan di kelenjar tiroidnya nah yang naiknya pada saat-saat tertentu itulah yang menekan TSH-nya turun tetapi pada saat diperiksa pada saat kita ambil darahnya karena ada dinamika FT4-nya sedang turun sedang normal tetapi TSH-nya yang sudah kadung turun karena tadi penekanan FT4 yang tinggi di waktu yang lain itu belum kadung naik belum kadung normal itulah kita menyebutnya sebagai hipertiroid subklinis jadi itu penyakit-penyakit yang on the way biasanya penyakit-penyakit yang dalam perjalanannya menjadi over menjadi over hipertiroid nah kalau TSH-nya turun FT4-nya naik itu kita sebut sebagai over hipertiroidism nah kalau TSH-nya normal kebanyakan kasus kita kita tidak perlu perisakan FT4 tapi nanti ada pada kondisi-kondisi tertentu yang TSH-nya normal tetapi mengalami hipertiroxinemia kalau ini kalau kita biasanya ketangkapnya ketahuannya kalau kita perisanya couple bersepasangan antara TSH dengan FT4 itu nanti kita bahas di topik yang namanya weight thyroid lab result hasil-hasil lab thyroid yang aneh-aneh ini kita masih membahas kebanyakan hasil lab thyroid yang lazim nah kalau TSH-nya naik nah ini tentu ada macam-macam itu menandakan bahwa ada hipotiroid kalau FT4-nya turun ya inilah yang sebut sebagai over hipotiroidism FT4-nya normal ini yang sebut sebagai sublinical hipotiroidism jadi dia bisa-bisa mengkompensasi tetapi sebenarnya dia TSH-nya sudah menunjukkan bahwa ada waktu-waktu tertentu dia mengalami penurunan dari FT4 tapi di waktu yang lain yang saat kita periksakan itu dia terkompensasi nah yang lain tentu kalau misalkan TSH-nya naik ya kalau FT4-nya naik ini nanti kita bahas ya ada gangguan di apa namanya di hipofisis ya atau misalkan dia ada thyroid hormone resistant ya macam-macam ini nanti kita bahas di topik with ya slide-nya nanti ada di belakang with thyroid left result yang with thyroid result ya aneh aneh nah penanda tumor kita biasanya tidak menggunakan tiroglobulin sebagai penanda tumor teman-teman sekalian tadi tahu ya di depan bahwa tiroglobulin itu adalah protein normal yang diproduksi dalam keadaan normal ya jadi kita tidak menggunakan sebagai cara diagnosis kanker tiroid ya tetapi kalau sudah dilakukan total tiroiduktomi total tiroiduktomi diangkat nah itu disitu positioningnya kita perisadakan untuk evaluasi dari kanker tiroid ya nah kalau curingga medullary tiroid karsinoma ya ini kan sekarang lagi sering nih ya pasien-pasien yang mau diberikan semaglutat untuk diabetes atau anti-obesitas kan ini sering takut-takut memberikannya apakah ada potensi dia punya medullary tiroid karsinoma ya medullary tiroid karsinoma nah ini biasanya kalau kita di endokrin kita pegang whisky kita periksa whisky sebagai stetoskop ya periksa sehari-hari kita bisa lihat apakah ada kemungkinan dia mengalami kanker tiroid yang menjadi kontraindikasi pemberian semaglutat kepentingan ya nah ini adalah evaluasi awal biasanya teman-teman sekalian tergantung setting klinisnya tergantung setting klinisnya ya jadi kalau teman-teman mencurigai klinisnya hipertiroid biasanya couple FD4 TSH ya FD4 TSH kemudian kalau dalam fase pengobatan di bulan-bulan pertama ini grip misalkan tadi seperti saya sebutkan itu TSH-nya nggak langsung berubah naik biasanya yang turun dulu adalah T4-nya makanya kita dalam bulan-bulan pertama kalau pasiennya grip cukup kita periksakan FD4-nya nah pada kondisi-kondisi tertentu pada kondisi-kondisi tertentu tentu teman-teman takut misalkan oh ini takut atau susah membedakan apakah ini hasil toksikosis atau grip ya nah itu kalau ragu-ragu ya nggak apa-apa tetap dipisahkan couple FD4-nya TSH tapi kalau dari awal FD4-nya klinisnya jelas banget grip FD4-nya tingginya tinggi banget gitu ya TSH-nya rendah banget gitu ya nah seperti-seperti itu teman-teman nggak usah periksakan TSH-nya di awal-awal tapi kalau dari awal ragu-ragu antara grip dengan hasil toksikosis cukup boleh dua-duanya diperiksakan ya nah teman-teman kalau pasiennya settingnya hipotiroid ya hipotiroid teman-teman boleh periksanya TSH dan FD4 dan kalau dari awal yakin bahwa ini nampaknya pengarahnya penyebab tersering dari hipotiroid yang kronik yaitu Hashimoto misalkan ya boleh diberikan nah ini pemeriksaan TSH-S dengan TSH biasa ini hanya menandakan kalau yang yang TSH-S sensitif itu dia bisa mengukur dalam kuantitas yang jauh lebih rendah ya misalkan pada kasus-kasus grip grip itu kan karena tertekannya dia bisa rendah sekali ya sementara kalau kita hipotiroid itu kan TSH-nya tinggi jadi gak mesti harus dalam bentuk hasil TSH-S yang sensitif ya metode pemeriksaan yang sensitif tapi TSH-S yang biasa juga gak apa-apa kalau gak punya fasilitasnya tapi kebanyakan laboratorium sekarang sudah mengeneralisir ya mengukur assainya itu adalah dengan TSH-S ya jadi walaupun settingnya hipotiroid atau hipertiroid yang harapannya TSH-nya rendah sekali tetap diperisakan TSH-S ya nah dalam evaluasinya kalau pasiennya settingnya adalah hipotiroid misalkan karena operasi atau asimotu atau tiroiditis radiasi atau pasar radio yoban neoplasi gak perlu pakai perisa FT4 lagi ya karena kita mentargetkan TSH-nya saja ya begitu juga dengan sudah total tiroiditomi kita gak perlu perisakan FT4-nya cukup TSH-nya saja ya untuk evaluasi untuk evaluasi karena TSH tadi sangat sensitif dengan perubahan hormon tiroid ya dan dia menggambarkan keadaan klinisnya nah kalau tadi hipotiroid sentral kita tentu harus perisa dua-duanya kehamilan umumnya kita perisakan dalam bentuk free T4 nah ini kalau teman-teman di awal gak yakin apakah ini ada kelainan tiroid atau tidak teman-teman cukup perisanya TSH sebagai initial assessment gak usah diperisakan couple dengan free T4 ya nah ini adalah spektrum penyakit tiroid autoimun ya tergantung setting klinisnya sebenarnya TSH reseptor antibody itu ada yang blocking ada yang stimulation ya kemudian ada tiroglobulin antibody jadi tadi teman-teman sudah tahu ya tiroglobulin jadi kalau ada antibody terhadap molekul tiroglobulin itu menandakan adanya proses ya proses respon tubuh terhadap adanya tiroglobulin tertentu yang kadang-kadang itu bisa menggambarkan proses autoimun atau menggambarkan kondisi-kondisi yang lain mikrosomal antibody ini juga sebenarnya adalah antibody terhadap TPO jadi respon tubuh terhadap tadi peroksidase itu munculnya bisa dalam bentuk mikrosomal antibody atau yang juga bisa dalam bentuk tiroid peroksidase antibody ini molekul antibody berbeda tetapi antigennya sama antigennya sama yaitu TPO jadi ini kita biasanya pilih salah satu saja yang lebih sering untuk kita kecurigaan tiroiditis cronik ya limpositif atau tiroiditis Hashimoto ya itu kita perisakan anti-TPO tetapi sebenarnya Hashimoto tiroglobulinnya juga bisa positif tadi mikrosomal antibody kemudian apa lagi kemudian TRAB-nya juga bisa positif nanti kita lihat tapi pada kebanyakan kasus TRAB yang bersifat simulasi itu muncul pada penyakit grave disease nah ini pertanyaannya kalau kita mau pasien dengan kecurigaan hipertiroid pemeriksaan yang paling sensitif apa ini coba ada yang mau jawab ada yang mau mencoba menjawab tidak ada ya TSA ya jadi walaupun biasanya kalau kita yakin ada hipertiroid kita pisahkan TSA dengan RT4 tetapi kalau kita pertanyaannya begini satu-satu tentu TSA itu lebih sensitif ya oke sampai sini sebelum saya kita bahas satu-satu molekulnya molekul pemirsa labnya ada yang mau ditanya lagi nggak ya ini ada pertanyaan dok di kolom Q&A dari dokter Julia Sari bagaimana tadi udah dijawab ya dok yang ini monitoring rutin pada pasien grief dan hasimoto apa saja marker periksa rutin dan bagaimana frekuensinya tadi sudah dijawab ya dok itu TSH TSH dan kemudian ini dok dari dokter Harry Yanto ingin menanyakan perihal kapan sebaiknya dilakukan pemeriksaan lab trap terima kasih dokter ya tentu trap itu kalau kita ingin mencari etiologi ya dari hipertiroidnya biasanya dari klinis kalau pasien grief itu kan ada hipertiroid kemudian ada ophthalmopati ya walaupun onset ophthalmopati itu gak selalu bersamaan dengan onset hipertiroidnya ya ophthalmopati grief itu bisa mendahului sebelum timbul hipertiroid di hipertiroidnya bisa bersamaan yang bersamaan itu onset grief ophthalmopati sekitar 25% sampai 30% makanya grief itu gak selalu matanya melotot ya terus kemudian belakangan juga bisa jadi dia timbul dulu grief apa grief hipertiroidnya baru nanti beberapa waktu kemudian muncul ophthalmopatinya jadi bisa mendahului bisa bersamaan tapi 25% sampai 30% tapi bisa juga di belakang ya nah kalau kita ketemu pasien hipertiroid ya kemudian gak jelas ini ada grief ophthalmopatinya gak jelas akropakinya gak jelas termopatinya juga gak jelas ya nah kemudian kita ingin mencari etiologinya oh ternyata whisky-nya adalah serumah di pusat dan gambarannya gambaran whisky-nya adalah gambaran grief untuk menegaskan biasanya kita periksakan di awal nah kadar trap di awal ya pada saat kita memulai terapi itu sangat menentukan kita prediksi ini bisa remisi apa enggak sangat menentukan remisi dengan obat-obatan sangat menentukan pilihan terapinya setelah dia utiroid ini kayaknya gak bisa ini dengan obat-obatan kita harus segera kirim untuk dengan kedokteran nuklir misalkan dengan ablasi jadi kadar trap itu itu penting banget ya ya kalau saya merutinkan untuk pasien-pasien yang mampu untuk pasien yang kecurigaan grief di awal saya pengen tahu kadar trapnya kadar trap itu dengan cara pengobatan apapun grade itu akan turun either dengan obat dengan radiodine dengan operasi itu turun dianya cuma turunnya itu ada polanya ada patternnya ya dan trap itu juga half-life-nya tertentu kalau saya biasanya paling cepat 6 bulan ya 6 bulan sampai 1 tahun saya ulang nah kadar trap 6 bulan itu kadang-kadang menjadi prediksi ini kayaknya nggak mempan dengan obat-obat oral ya kita harus dengan cara yang lain ini ya karena ada studinya studi kohotnya kalau dia dalam waktu 6 bulan tidak turun sekian persen nah itu itu ciri atau prediktor bahwa dia susah untuk remisi susah untuk remisi dengan obat-obatan mendingan kita alihkan kita belokkan cara pengobatannya dengan kedokteran nuklir jadi penting sekali jadi untuk mendianalsis untuk monitor terapi itu penting dan yang lagi satu lagi adalah untuk menyetop obat jadi remisi jangan coba-coba atau jangan buru-buru menyetop obat kalau trapnya positif nggak lama dia akan kembali relapse ya jadi saya selalu kalau trapnya masih positif saya nggak akan cepat-cepat menyetop obatnya pertahankan walaupun itu butuhnya dosisnya kecil teruskan saja dulu ulang lagi 6 bulan sampai 12 bulan nah kalau dia sudah trendnya turun dan juga apalagi negatif kurang dari 1,75 nah itu teman-teman siap-siap untuk menyetop obatnya dengan cara yang pelan-pelan begitu dalam prakteksnya jangan buru-buru ya baik semoga menjawabnya dokter Heri baik dok ini ada pertanyaan dok terkait bagaimana stalking kita medical check-up ibu riwayat hipertiroid penderita hipertiroid teman-teman sekalian kalau sibling ya atau keluarganya yang ada genetik hipertiroid teman-teman selalu tanya tetap sama anamnesis ke arah kelainan-kelainan tiroid pemisahan fisik yang detail kalau normal semuanya normal teman-teman gak curiga ada kelainan cukup TSH saja cukup TSH saja tapi kalau begitu ada gejala baik itu hiper atau hipu atau dia tiromegali atau nodul teman-teman dua-dua perisakan TSH dengan FD4 jadi seperti yang saya sebutkan tadi ya kalau cuma tujuannya mengeksklud teman-teman cukup TSH tapi kalau tujuannya untuk menginkludkan menginklusikan teman-teman kapal perisanya TSH dan FD4 ya jelas ya ya baik dok jelas ya dok semoga menjawab ini strategi dalam menghentikan terapi nah ini udah saya sampaikan ini ya 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 jadi tadi ciri remisi itu klinis kemudian laboraturis terapinya sudah normal negatif obatnya juga dosisnya sudah kecil WSG-nya juga normal lagi jadi WSG-nya juga ada perubahan ya jadi itu semuanya itu kita combine dan itu sudah dapat pengobatan lebih dari dua tahun minimal ini semuanya itu kita combine kita jadikan sebagai instrumen untuk memutuskan bahwa ini stop obat ini kandidat yang baik untuk remisi ya jadi semuanya itu dipertimbangkan ini kita mau buat tulisan sebenarnya tentang peran WSG dalam menentukan timing remisinya ya jadi gak hanya klinis lab antibody tapi juga ultrasound itu juga penting ya kalau ultrasound-nya gambaran parenkim tiroidnya masih inhomogen masih tiromegali kapsulnya masih keriting ya vaskularnya masih meningkat jangan cepat cepat jangan buru-buru gak lama di setup obatnya dia balik lagi relaps ya jadi ada ada ini nya ada timing ada kriterianya dan itu penting banget ya dalam menentukan stop obatnya itu ya baik dok mungkin pertanyaannya itu dulu dok apakah masih ada yang mau dilanjutkan untuk pemawarannya dok materinya masih lah ya baik dok ya silahkan dok baik teman-teman kita coba detailkan ya masing-masing item ya TSA dulu nah TSA ini tadi sebagai backbone-nya untuk evaluasi tiroid ya walaupun belakangan mulai digugat ya tapi orang tetap nampaknya mayoritas tetap menjadikan TSA sebagai evaluasi utama tadi karena TSA itu driver dari hormon tiroid pengendali dari hormon tiroid yang sangat sensitif ya sangat sensitif TSA ini kita tahu TSA ini sebenarnya di sekresinya di pituiteri ya di pituiteri dan tentunya TSA ini penting untuk kontrol pertumbuhan dan produksi teman-teman sekalian kalau TSA-nya kalau TSA-nya tinggi TSA-nya tinggi ya maka dia akan mensimulasi pertumbuhan kelenjar tiroid makanya pada hipotiroid primer ya karena kegagalan produksi kelenjar tiroid memproduksi hormon tiroid TSA-nya tinggi sehingga tiroidnya apa namanya kelenjar tiroidnya jadi membesar makanya awal-awal awal-awal tiroiditis Hashimoto itu umumnya membesar kelenjar tiroidnya itu adalah usaha kompensasi kelenjar tiroidnya untuk mencukupi kebutuhan hormon tiroid yang kurang diperifer yang kurang diperifer nah kalau kita turunkan TSA-nya misalkan pada hipotiroid primer tadi Hashimoto kita turunkan kita tekan TSA-nya dengan pemberian levotiroxin TSA-nya jadi rendah maka stimulasi terhadap polikel itu juga berkurang sehingga akhirnya kelenjar tiroidnya akan mengecil shrinkage lagi ya shrinkage lagi kelenjar tiroidnya dalam pengobatan grief misalkan grief grief itu kelenjar tiroidnya membesar karena proliferasi dan hiperplasi dari folikelnya folikelnya itu autonom membesar bertambah walaupun TSA-nya rendah jadi kasus grief dia membesar karena memang belum diterapi karena dia mengalami otonomi karena folikelnya itu overactive overproduction ya nah kalau kita terapi kita terapi biasanya kelenjar tiroidnya akan mengecil lagi ya karena proses produksi di folikelnya kita tekan dengan obat-obat anti-tiroid sehingga biasanya kelenjar tiroidnya mengecil lagi grief yang sudah diterapi tetapi kalau kita terapinya itu overshoot overshoot ya artinya terlalu tinggi dosisnya harusnya sudah diturunkan tapi belum diturunkan dan TSA-nya jadi naik itu akan membesar lagi jadi grief itu pengetiroidnya sangat dinamis bisa membesar mengecil membesar mengecil tergantung settingan TSA yang kita buat ya dengan obat-obat yang kita berikan tersebut jadi TSA itu penting sekali TSA itu penting sekali dan itu yang meregulasi produksi hormon tiroid molekul TSA itu mirip dengan beta-asigi makanya pada wanita hamil trimester pertama itu molekul beta-asiginya kan meningkat ya dia mengalami bisa mengalami yang namanya transient gestational tirotoxicosis transient gestational tirotoxicosis itu sebenarnya overproduction dari hormon tiroidnya karena beta-asiginya meningkat beta-asiginya meningkat dan beta-asiginya itu menduduki reseptor TSA di folikel sehingga folikel tiroidnya berproduksi berlebihan nah ini tadi saya sebutkan jadi sangat sensitif dengan perubahan hormon tiroid di perifer kalau tidak terjadi otonomi kalau feedback mekanismnya normal tapi pada grief TSA-nya sudah rendah tetap aja dia jalan terus produksinya harusnya kalau TSA-nya rendah dia berhenti berproduksi dan ini menjadi indikator utama untuk evaluasi dan pengobatan dan untuk pengobatan hipotiroid ini menjadi satu-satunya jadi kalau pasien itu settingannya adalah hipotiroid karena penyakit tertentu maka cukup untuk kecukupan pengobatan dan sebagainya hipotiroxin yang kita berikan cukup diperisakan TSH saja berikutnya adalah fritifo atau T4 tadi sudah kita sebutkan FT4 itu porsinya sangat ketiga T4 total T4 ini maksudnya T4 total adalah molekul-molekul yang terikat dengan protein kariernya nah ini sebagai evaluasi awal pasien-pasien curiga hipotiroid biasanya kita combine dengan TSH nah untuk evaluasi awal-awal pengobatan grip setelah terapi dimulai tapi kalau sudah 3 bulan yang biasanya mulai TSH-nya mulai naik kita butuh data TSH sehingga pemeriksaannya biasanya couple nah central hipo itu kita gak bisa pegang nilai TSH makanya kita lebih menggunakan FT4 atau T4 untuk kecukupan kecukupan replacement dari levotiroxinnya jadi kita gak bisa menilai TSH pada kasus central hipotiroidism cukup dengan FT4 atau T4 saja sekarang T3 ini kalau pasien dengan kecurigaan T3 tirotoxikosis T3 tirotoxikosis jadi misalkan TSH-nya rendah kemudian FT4-nya normal ini kita perisakan T3-nya apakah memang ada T3 tirotoxikosis nah ini juga bermanfaat kalau ada mutasi pada enzim deiodinase jadi kita tahu bahwa T3 ini mayoritas adalah produk dari perubahan dari T4 ke T3 jadi kalau ada mutasi maka produksi FT3-nya rendah sekali karena T4-nya itu gak bisa dikonversi ke T3 oleh enzim deiodinase yang 2 tadi kalau yang merubah dari T3 menjadi reverse T3 itu utamanya adalah enzim deiodinase 3 ini juga penting kalau kasus-kasus pada thyroid hormone resistant atau kasus-kasus yang namanya familial disc albumunik hipertiroxinemia jadi teman-teman sekalian pada kondisi kelainan pembentukan albumin albumin yang berlebihan terbentuknya karena kelainan genetik maka angka T T4-nya itu T4-nya akan sangat tinggi tapi T4-nya tinggi itu sebenarnya adalah karena albumin yang terlalu tinggi karena ada kelainan genetik nah untuk melihat fungsi kita kondisi setting seperti itu pada kondisi familial disc albumin hipertiroxinemia kita butuh T3 atau FD3 ini reverse T3 tadi sudah tidak memiliki metabolic effect biasanya kita perlisakan kalau ada kecurigaan NTI non-teriodenial illness jadi pada kasus penyakit kritis penyakit yang berat atau dapat steroid itu bisa terjadi hipotiroxinemia tapi TSA-nya normal TSA-nya normal tapi dia mengalami hipotiroxinemia nah seperti itu biasanya apa namanya sebagian besar T4 itu dirubah menjadi reverse T3 tiroid binding globulin tadi kalau pada familial disc hipotiroxinemia atau penyakit atau hasil lab-lab tiroid yang aneh-aneh ya tidak sesuai dengan pakem-pakem yang lazim ini kita untuk evaluasinya kita perisakan tiroid binding globulin terapi ini saya kira tadi sudah kita sebutkan untuk evaluasi grave ya tapi juga bisa positif pada shimotu kemudian juga grave remission anti-TPO ini untuk chronic triditisis yang limpositik ya dan jangan lupa anti-TPO ini jahat bisa berefek tidak hanya ke organ tiroid tidak hanya menghancurkan terjadi penghancuran follicle-follicle tiroid tapi juga di organ ovarium di organ-organ yang lain sering pasien-pasien dengan infertilitas ternyata anti-TPO-nya ribuan bisa positif nah ini teman-teman ini perlu sekali ya tiroid antibody ini kalau kasusnya shimoto anti-TPO-nya biasanya 90% positifnya tiroid apa namanya tiroglobulin antibody-nya juga bisa sampai 70% ini penting nih ya tiroglobulin ini normal tiroid protein evaluation evaluasi tiroid cancer after tiroid ini memang teman-teman sekalian tiroglobulin ini kadang-kadang orang latah gitu ada nodul diperisakan takut cancer gitu kan nah ini gak bisa dijadikan pegangan ya gak bisa dan itu tidak ada guideline yang menyarankan evaluasi dia ini tiroglobulin ini hanya kalau hasilnya ekstrim tinggi misalkan ribuan tinggi sekali gitu ya dan itu biasanya muncul kalau ada metastasis baik itu loko regional atau metastasis jauh dari kanser tiroidnya itu tiroglobulin akan tinggi sekali ya tetapi kebanyakan kasus kita tidak perisakan tiroglobulin sebelum dilakukan total tiroid ya anti-tiroglobulin tadi bisa dipakai untuk membantu kalau yang anti-TPO-nya negatif ya ini juga kita biasanya perisakan untuk melihat kesahihan nilai tiroglobulin pada pasien yang sudah dilakukan tiroid karena indikasi kanker tiroid ya nah ini saya kira tadi algoritme pasien-pasien yang possible hipertiroidism ini macam-macam ya kemudian ini yang hipotiroid kemudian ini yang weight ini yang aneh ya strange atau weight ya jadi teman-teman kalau hasilnya aneh-aneh teman-teman juga harus menilai kemungkinan persoalannya ada di mana ya baik saya kira itu sebagai apa namanya hampir satu setengah jam kita diskusi ya jadi tiroid lab itu harus dipesan atau diperiksakan sesuai dengan konteks klinisnya dan tentu interpretasinya juga harus dengan background pemahaman patogenesisnya jadi gak bisa memahaminya begitu gampang saja tapi harus semua lihat data klinisnya dan data wiskinya ditambah dengan kalau peru data sintigrafinya baru kita simpulkan sama-sama ini yang terbaik apa untuk pasiennya saya kira begitu ya teman-teman mudah-mudahan ini bisa membingkai pemahaman teman-teman ini ya dalam keseharian praktek mengorder pemisahan lab penginterpretasi dan sebagainya sebenarnya sebagian kasus-kasus tiroid grip itu kompetensinya bisa dilakukan oleh dokter umum juga penyakit dalam jadi gak perlu harus semuanya dikirim ke endokrin gak perlu dikirim semuanya ke endokrin baik terima kasih dokter Trijuli atas pemaparannya yang sangat jelas dari awal hingga akhir dok izin dok ini ada dua pertanyaan dok ini boleh boleh kita bahas lagi dok ini anonimus ini siapa ya iya dok gak ada namanya ya dok gimana dok boleh dok enggak deh kalau dia gak kasih namanya saya gak mau jawabnya iya kebetulan dua pertanyaan ini ada anonimus ya dok baik mungkin bapak ibu peserta untuk lain kali bisa jika mengumpul pertanyaan boleh mencantumkan namanya juga ya gak apa-apa kalau namanya juga gak apa-apa iya dok gak ada nih dok baik dok kalau begitu dok terima kasih banyak ya dokter Trijuli atas pemaparannya waktunya juga sudah satu jam lebih ya dok semoga ilmu yang sudah disampaikan oleh dokter hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan kita selalu diberikan kesehatan baik dok kita akhiri untuk kulab kita hari ini namun sebelumnya dok untuk untuk bapak ibu dokter peserta mohon bantuannya untuk mengisi link absensi sebagai absensi bapak ibu dokter nanti linknya ada di kolom chat ya kemudian untuk bapak ibu dokter peserta juga kita akan mengadakan kulab juga di seri ke-8 minggu depan dimohon juga kehadirannya baik terima kasih banyak dokter Trijuli atas waktunya semoga sehat selalu dok selamat siang dokter hei selamat siang terima kasih dokter waktunya selamat siang